Golok halilintar jilid, 32 tamat. Dengan sebelah tangannya menggempur sambil lompat mundur. Cielan, apakah kau bisa bergerak bisiknya? Kedua kakiku terasa lumpuh, jawab gadis itu. Teringatlah Sin Hou kepada sepak terjang gadis itu tak kalah dahulu melawan pihak Cio Liang Pei sekarang ia nampak tak berdaya. Maka tak usah dijelaskan lagi bahwa ia lumpuh akibat siksa cetak dan kawan-kawannya. Biarlah kakimu ku pijat, kata Sin Hou, apakah kau suliku panggul di atas pundaku? Belum lagi gadis itu menjawab paras muka Sin Hou terasa panas sendiri. Meskipun bermaksud baik, tetapi sangat tidak sedap dipandang mata, apalagi di hadapan orang banyak. Maka ia mengurungkan niatnya. Bisiknya, sebentar lagi aku akan melompat mundur carilah pegangan kuat-kuat agar tidak terlempar. Apakah kedua tanganmu dapat bergerak dengan bebas dapat? Sahut gadis itu, lega hati Sin Hou, tanpa sia-siakan waktu, ia mendorongkan tenaga saktinya, lalu pada saat itu pula, ia berjungkir balik tinggi di udara dan melesat keluar pintu seperti kelelawar ia terbang melintas. Tatkala anak buahnya Chie Tat memburu dengan berteriak, tubuhnya lenyap dari penglihatan. Dengan berlari-larian kencang Sin Hou memanggul Chie Lan, kira-kira menjelang tengah hari, ia sudah berada di penginapan. Tatkala memasuki kamarnya Giyok Chu, gadis itu tiada nampak batang hidungnya. Setelah merebahkan Chie Lan di atas ranjang, Sin Hou menemukan sepucuk surat dari Giyok Chu. Ternyata isinya hanya coretan yang mirip peta penunjuk. Di bawahnya terdapat suatu keterangan, telah ku selidiki rumah ini, ku temukan peta ini, aslinya ada padaku. Kalau tetap pada rencana semula, susulah aku, kalau hatimu berada pada kekasihmu itu, jangan mencoba menemui aku lagi. Sin Hou terpaksa tersenyum pahit, dan entah apa sebabnya, hatinya tiba-tiba terasa sakit dan iba. Pikirnya, latar belakang penculikan Chie Lan rasanya tidak sederhana, kalau aku jadi terlibat, akan sia-siakan harapannya Giyok Chu. Chie Lan memang temanku sejak kanak-kanak ibunya sangat baik kepadaku, dan aku pun berhutang budi sebaliknya. Giyok Chu adalah putri tunggal Gin Cho Along Kunse umpama tidak mewarisi kepandaian ayahnya, jiwaku sudah lama melayang. Dia kini menjadi anak yatim pula, akaha, tak boleh aku membiarkan dia pergi seorang diri, memperoleh pikiran demikian, perlahan-lahan ia memasukkan surat Giyok Chu ke dalam sakunya. Kemudian bergegasia menjenguk Chie Lan yang masih saja belum dapat bergerak. Sin Hou memeriksanya setelah bermenung sejenak, berkatalah ia kepada gadis itu, Lan Moai, di kota ini ada sahabatku. Bagaimana kalau kau kuserahkan kepadanya Chie Lan Manggut menyetujui? Dan Sin Hou kemudian membawa gadis itu ke rumah Simpek Eng, setelah itu segera ia menyusul kepergiannya Giyok Chu. Dua hari dua malam Tio Sin Hou melakukan perjalanan. Dan pada hari ketiga sampailah ia di sebuah telaga yang jernih airnya, segera ia berhenti dan duduk di atas batu yang mencongak di tebingnya udara. Kala itu biru jernih matahari bersinar cerah namun tidak menyakiti tubuh karena tertahan lapisan hawa gunung yang sejuk. Sekarang, ia merasa agak lelah maka ia mencari suatu keteduhan dan membaringkan diri di atas rumput yang hijau muda, tak terasa ia tertidur dan tak kalah menyenangkan mata. Matahari sudah condong ke barat, sekarang ia merasa lapar dan dahaga. Dilayangkan pandangnya mencari sebuah kedai, tetapi dusun itu terlalu miskin, sama sekali tiada terdapat seorang penduduk yang berjualan, bahkan penduduknya seperti bersembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Aneh, pikir Shinghou di dalam hati, dusun ini seperti berada dalam keadaan perang sunyi sepi. Terlalu sunyi, malah, ia berjalan lagi sampai melalui dua petak sawah, masih saja ia belum melihat seorang penduduk yang dapat diajaknya berbicara. Leher dan perutnya mulai mengganggu ia layangkan matanya ke kanan dan ke kiri, siapa tahu, mungkin di antara rumah penduduk yang terlindung oleh kerindangan pohon-pohon terselip sebuah kedai penjual minuman. Syukurlah setelah melampaui sepetak sawah lagi, samar-samar nampaklah sebuah kedai yang berada di tepi jalan, Kedai itu berbentuk seperti pasban seorang pegawai istana, atapnya dari jerami kering dan dindingnya terbuat dari bambu ion setengah papan. Penunggu seorang wanita tua berumur kira-kira 70 tahun, dan melihat semuanya, legalah hati Shinghou. Shinghou segera singgah. Di depan halaman terdapat sebuah paswair, dan ia mencuci mukanya. Dan terdengarlah perempuan tua itu berteriak ke dalam rumah, kou-kou, ada tamu-u-u-u tanda seru dari dalam rumah muncul. Seorang gadis kira-kira berusia 17 tahun ia datang dengan membawa sebuah nampan berisi air teh berikut penganan yang seakan-akan sudah disediakan jauh sebelumnya. Dan dengan tersenyum pendek, ia meletakkannya di depan meja Shinghou. Shinghou memperhatikan gadis itu. Dia tidak begitu cantik, akan tetapi serasi dan lembut. Pakaian yang dikenakan dari bahan kasar. Berbaju merah dan rambutnya dikuncir dua. Kulitnya putih halus jelaslah sudah, bahwa dia bukan keturunan seorang penduduk asli, paling tidak ia berdarah bangsawan. Apalagi gerak-geriknya lembut dan sopan. Setelah menyajikan hidangan itu, dia kembali masuk ke dalam, diam-diam Shinghou melongokan matanya. Ternyata gadis itu sedang duduk menyulam sepunting bunga. Teringat akan kemungkinan gadis itu anak keturunan bangsawan, maka Shinghou mencoba mengajak berbicara dengan nenek penunggu kedai. Kemudian bertanya, sebenarnya bagaimana? Aku harus memanggilmu, Nainai? Nenek itu tertawa, menjawab, aku tidak mempunyai nama, orang-orang kampung menyebutku Nainai. Nah, panggil saja aku Nenek tua, sebagai seorang yang berpengalaman. Tahulah Shinghou bahwa Nenek itu tak senang memperkenalkan namanya. Segera ia mengalihkan pembicaraan dan sama sekali tak menyinggung lagi soal menama. Selagi demikian, datanglah empat orang menunggang kuda. Mereka bertubuh kasar. Gerak-geriknya seperti bajangan murahan. Dengan berbarang mereka lompat dari atas kudanya, dan langsung mendekati si Nenek. Kata seorang yang bertubuh kekar, Hei, Nenek! Apakah kau kemarin melihat ada seorang gadis menunggang kuda lewat di sini? Nenek itu memiringkan kepalanya, menyahut, kau berkara apa orang itu nampak mendongkol. Lalu membentak, aku bertanya padamu, apakah kau kemarin melihat seorang gadis menunggang kuda lewat di sini? Nenek itu tertawa gelis sambil ia menggelengkan kepalanya. Dan Xinhou terkesiap hatinya pikirnya, apakah bukan Gyokcu yang dimaksud memperoleh dugaan demikian? Xinhou memperhatikan mereka berampat, melihat dandanannya seperti anak buahnya desiaban. Mengapa mereka mengejar Gyokcu? Bagaimana? Kau lihat tidak bentak orang itu. Nenek itu masih saja tertawa, jawabnya, telingaku memang aneh. Kalau diajak bicara perlahan, bisa mendengar, tetapi kalau mendengar suara kasar malah buntu, Xinhou tahu bahwa nenek itu hanya berpura-pura tuli, maka tahu pula dia, bahwa nenek itu menggenggam suatu rahasia sebaliknya empat orang itu jadi tidak sabar lagi. Kata yang bertubuh besar, gadis itu merampok rumah kami ia membongkar sumur, Kemudian minggat setelah kami periksa sumur itu, belasan batang panah beracun terlontar dari dalam, dua orang teman kami mati sekaligus. Karena itu kami datang hendak menangkapnya. Taruh kata kau tuli, pasti matamu dapat melihatnya, tetapi nenek itu masih saja tertawa, dan orang bertubuh kekar itu kehilangan kesabarannya. Tiba-tiba saja ia maju dan hendak menghantam nenek itu, menyaksikan hal itu, Xinhou tidak tinggal diam ia melompat dan menghalangkan tangannya, Suatu benturan tak dapat dihindarkan lagi, dan orang itu mundur sempoyongan dengan matlah, terbelalak. Siapa kau bentaknya? Nenek itu kurang pendengarannya, kenapa kau hendak menpukul Xinhou balas membentak? Lagi pula bagaimana kalian tahu, bahwa gadis yang kalian cari itu lewat di sini gadis itu meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan kemana dia hendak pergi. Karena itu kami mengejarnya, sahut orang bertubuh kekar itu. Tapi karena tadi merasakan kehebatan tenaga Xinhou, ia lantas membalik tubuh. Dengan suatu isyarat mata, ia mengajak ketiga temannya meninggalkan kedai minum itu. Hei tiba-tiba si nenek tua itu memanggil. Kau tadi bertanya apa sudah kukatakan, telingaku ini aneh, kalau diajak bicara keras, tidak mendengar. Terlalu perlahan, juga tulis sebaliknya kalau sedang, pandai ia mengangkat tiap patah perkataanmu. Coba ulangi pertanyaanmu dan berbicara lah dengan suara sedang, orang bertubuh kekar itu membalikkan badannya. Berkata dengan suara sedang, kami mencari seorang gadis menunggang kuda. Apakah kau melihat dia lewat di sini oh, gadis cantik menunggang kuda tanda tanya ulang nenek itu. Benar, kemarin ku lihat dia pada waktu begini. Dia malahan singgah di sini, dia berpesan padaku, Bila ada yang mencarinya diharapkan menyusul ke telagat tai oh, hati sin hou tergetar. Tidak ada lagi ia bersangi bahwa gadis itu pasti giyocu ia meninggalkan pesan untuk dirinya, dan orang bertubuh kekar itu lantas melompat ke atas pelana kudanya, kemudian dengan berderap, ia membawa ketiga temannya mengarah ke timur. Kau kau, catat seru si nenek kepada gadis yang sedang menyulam. Sudah, nih, lihat sahut gadis itu sambil memperlihatkan sulamannya, ternyata jumlah bunga sulamannya sudah tujuh siapa yang dua orang lagi pikir sin hou. Pemuda itu menjadi sibuk sendiri. Dalam hatinya ia merasa heran pastilah gadis dan nenek itu bukan sembelarang orang. Akan tetapi ia tidak takut, ia percaya pada kepandainya sendiri. Andai kata mereka berdua musuh dalam selimut yang akan merugikan dirinya, rasanya ia tak perlu gentar menghadapinya. Sebenarnya siapakah gadis yang dicarinya itu ia mulai bertanya. Nenek tua itu tertawa ramah sahutnya, anak muda. Kau seorang baik hati, biarlah aku memberi keterangan kepadamu. Gadis itu tidak memperkenalkan namanya ia cantik, tapi sepak terjangnya kejam, kemarin ia melukai dua orang tamu. Salahnya sendiri, sambung gadis itu, mereka mengganggu, malahan tidak tahu diri. Mereka lah yang mencoba mengganggu, dan gadis itu lalu menghajarnya. Hebat caranya. Dengan sekali gerak, kedua musuhnya kena dilukai. Kemudian berkata, kalau masih ingin menuntut balas, carilah aku di sekitar telagat Tai O. Heran Sin Ho mendengar keterangan gadis itu. Pikirnya, Gio Chu hendak membongkar harta karun atas petunjuk peta ayahnya seharusnya dilakukan dengan diam-diam, tapi apa sebab ia justru menghendaki agar diikuti orang Sin Ho mencoba memahami, tetapi tetap tak mengerti maksudnya, ia tahu, Gio Chu jauh berpengalaman dalam masalah hidup liar daripada dirinya. Ia pun cerdik pula, gerak-geriknya sulit diduga dan seringkali mengandung maksud yang dalam. Baiklah, Nek, aku pun akan segera pergi. Akhirnya ia berkata, Nenek itu memanggut ia mengerlingkan matanya ke dalam, Sin Ho mengikuti pandang Nenek itu dengan dam diam, sekarang jumlah bunga itu menjadi delapan. Tahulah dia, bahwa dirinya sudah tercatat pula. Ia lantas berangkat setelah meninggalkan dusun itu, segera ia berlari mengarah ke timur. Memang, dalam perjalanan jarak jauh, menunggang kuda lebih menguntungkan. Tetapi kuda tidak dapat diajak menerobos atau memotong jalan melewati jurang atau hutan belantara yang padat. Sebaliknya, Tio Sin Ho yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, dapat dengan leluasa memotong arah perjalanan, dengan ilmu saktinya, dapat ia melompati jurang dan mendaki bukit dengan cepat ia tak merasa canggung, karena sudah biasa hidup di atas gunung, dan sebentar saja telaga tayung sudah nampak di depan matanya. Ia beristirahat sejenak di tepi telaga memperhatikan pemandangan sekitarnya. Pada waktu itu telaga tayung masih tertutup perimbun berlukar. Di sana-sini masih terdapat kegugusan-gugusan air yang liar sehingga, kesannya menyeramkan. Hutan padat memagarinya, dan sekali-kali terdengar raum binatang buas yang mencari mangsa. Sin Ho kemudian membuat sebuah rakit setelah selesai, ia naik di atas rakitnya dan mengayuhnya tak ubah sebuah perahu, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang gemerlap tergantung di atas sebatang pohon, apa itu? Bergegas dia membawa rakitnya menepi dan diperhatikannya. Ternyata sebuah kunci terbuat dari emas murni. Kunci apakah ini pikir Sin Ho heran? Setelah diteliti dan diciumnya, ia kaget karena mengenali bau Giyokcu, segera ia yakin gadis itu niscaya tak jauh dari tempat itu pula. Tak kalah hendak melangkahkan kakinya, ia melihat suatu coretan di atas sebuah batu. Di telaga tayung, di atas gunung butong dengan kunci emas mencari harta leluhur, Sin Ho menjadi kian heran, jelas Giyokcu sengaja memancing kedatangan orang, entah apa maksudnya. Tak usah disangsikan lagi, bahwa harta karun itu berada di atas gunung, akan tetapi di mana letaknya? Gunung butong termasuk gunung raksasa. Bukankah dirinya tak ubah sebatang jarum di atas permukaan laut? Sin Ho kemudian naik ke rakitnya lagi, Dalam hal ini, ia tak boleh gegabah pasti ada liku-likunya yang pelik siapa tahu, kalau dirinya sedang diintai seseorang. Hawa gunung luar biasa dinginnya untunglah, tadi ia membekal pengenan dari kedai si nenek. Dan sambil makan pengenan, ia memperhatikan alam sekitarnya. Ketika matahari sepenggalah tingginya, ia mendarat dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian tindalah ia di sebuah ketinggian. Dengan berlari-lari ia mendaki bukit itu, begitu tiba di atasnya, ia heran. Di bawah sana tergelar petak sawah yang indah. Nampak pula taman bunga yang teratur. Harumnya semerbak. Milik siapakah sawah dan taman bunga itu ia menebak di dalam hati, apakah seorang petak pak ia menuruni bukit, sambil berjalannya mencoba memikirkan, sampai kemudian ia bertemu dengan seorang tua. Orang tua itu sudah tua usianya, rambut dan jenggotnya telah memutih. Dan danannya mirip seorang petani, tetapi wajah dan pandang matanya jernih. Maka taulah Sin Hou, bahwa orang itu niscaya memiliki kepandaian sakti. Apakah si Oya datang untuk berpesiartanya orang tua itu yang tidak secara langsung memberikan keterangan? Benar, sahut Sin Hou singkat. Gunung Bu Tong San adalah gunung bersejarah sejak dahulu kala, tidak akan selesai jika hanya dikagumi. Juga sawah ladangnya indah permai, takkan dapat menghilangkan duka cita, kecuali bila si Oya berada di gunung ini beberapa hari lamanya, kata orang tua itu dengan ramah. Sin Hou merasakan keramahan itu, nampaknya dia sopan pula, maka tanyanya dengan hormat, bolahkah aku mengetahui nama Lociampo EAKH, namaku tak ada artinya. Lebih baik kita saling mengengkau, dengan demikian, perasaan kita jadi lebih bebas, dan pergaulan kita akan jadi akrab. Sin Hou menyetujui saran itu jawabnya, benar, selama hidupku, aku berdiam di atas gunung ini, kata orang tua itu, dusun tempat kediamanku disebut orang Kamsiaicun. Bila si Oya hendak menginap beberapa hari di gunung ini, silahkan menginap di rumahku, kau baik sekali, Lociampo EAKH. Terima kasih. Hanya saja, aku khawatir akan menganggul Lociampo EAKH, orang tua itu tertawa lebar, sahutnya, kenapa si Oya berkata begitu inilah peristiwa yang sederhana saja, si Oya datang ke sini untuk berpesiar, kebetulan sekali aku mempunyai sebuah gubuk. Lalu, si Oya berkenan menginap di gubuku, bila cocok, kita berdua akan jadi sahabat. Bila tidak, si Oya dapat pergi dengan bebas merdeka. Apakah yang mengganggu diriku Sin Hou heran dan kirang mendengar perkataan orang tua itu, tak usah disangsikan lagi, bahwa ia seorang terpelajar atau berpendidikan. Maka segera ia menghampiri dan membungkuk hormat, ia merasa puas dapat berkenalan dengan dia. Memang, di dalam hatinya ia bermaksud mencari seseorang yang dapat menemani atau memberi petunjuk yang berharga dalam pencarian harta warisan Gin Choa Long Kun. Syukurlah, bila bisa memberi kabar tentang beradanya Gyo Chu. Orang tua itu menunjuk ke arah lereng gunung, sambil berkata, desa Kamsie Cun terletak di lereng gunung itu. Di sana tidak terdapat sesuatu yang berharga, kecuali sayur mayur dan sekedar ikan kering. Bila si Oya hendak berpesiar, silahkan dahulu sebentar malam hendaklah kasihgah di gubuku, kami akan berusaha menyediakan ikan segar dan minuman hangat. Mungkin sekali kita dapat bicara berkepanjangan, terima kasih, Sahut Sinhou, yang kemudian mendaki gunung, kelakuannya seperti benar-benar sedang pesiar, tetapi sesungguhnya ia selalu memasang mata. Sampai tengah hari ia berjalan kadang-kadang melihat seorang petani sedang menggarap sawah dan beberapa orang penebang pohon. Ketika matahari telah tenggelam, segera ia kembali ke rumah orang tua itu hendak menetapi janji. Ternyata rumah orang tua itu seperti rumah seorang kepala kampung, seram di depannya lebar dan luas. Berpagar batu dan berpintu gerbang. Begitu tiba di depan pintu gerbang, seorang gadis yang cantik luar biasa membuka pintu. Pandang matanya bersinar tajam, kulit wajahnya putih halus, dan perawakan tubuhnya padat semampai. Sinhou hendak membuka mulutnya atau gadis itu telah mendahului. Dia tertawa manis sekali sambil berkata, apakah si Oya yang datang kemari untuk berpesiar? Ayahku telah membicarakannya tadi, Sinhou mengucapkan terima kasih, lalu mengikuti gadis itu masuk ke dalam pekarangan rumah yang dilaluinya, penuh bunga aneka warna yang semerbak harumnya. Bila pemilik rumah tidak berpendidikan, mustahil dapat mengatur taman yang seindah itu, rasanya tidak kalah dengan taman bunga di kota besar. Ayah gadis itu ternyata sudah menunggu diseram di depan dengan tertawa ramah. Di atas meja benar-benar telah tersedia beberapa guci tempat tarak dan beberapa mangkok makanan. Bagaimana kesan si Oya tentang telaga Taiyou kami benar hebat dan agung? Jawab Sinhou dengan sesungguhnya. Keindahannya lebih menarik dari telaga Chuyou, apakah si Oya pernah melihat telaga Chuyou juga secara kebetulan aku lewat dan berkesempatan menikmati keindahannya? Ujar Sinhou, dan orang tua itu tertawa lebar. Katanya, hanya sayang sekali seseorang jarang sekali dapat menghargai keindahan gunung dan telaganya, mereka lebih tertarik kepada jabatan tinggi dan logam yang berwarna kuning. Sayang, bukan mendengar perkataan itu, Sinhou terperanjat pikirnya di dalam hati, lah menyebut logam kuning. Bukankah emas yang dimaksud? Apakah ia sudah dapat menduga maksud kedatangan kukres ini? Akaha, aku terlalu curiga, memperoleh pertimbangan demikian, hatinya jadi tenteram kembali. Tak kalah Chuyou rumah mempersilahkan meneguk minuman keras, ia dapat melayani dengan baik dan wajar. Kemudian bicara tentang kesenian, kebudayaan dan lain sebagainya. Dengan demikian mereka berbicara seperti dua sahabat yang akrab. Hanya saja masing-masing tidak menanyakan nama dan asal-usul masing-masing, seakan-akan suatu pantangan. Setelah meneguk beberapa cawan arak, orang tua itu nampak menjadi pusing. Dengan tertawa mohon maaf. Katanya, tenagaku tidaklah sekuat seperti dulu, kepalaku sudah pusing. Perkenankan aku mendahului beristirahat Pemandangan sekitar gusun ini sangat indah di waktu bulan purnama. Bila si Yawya ingin menikmati, silahkan, Sin Ho mengucap terima kasih. Dan tak kalah orang tua itu mengundurkan diri, anak gadisnya segera mengantarkan Sin Ho ke kamarnya untuk beristirahat. Tengah malam Sin Ho siuman dan mendekati jendela, bulan nampak bersinar terang, hatinya tertarik segera ia mengerhubungi dirinya dengan pakaian tebal, kemudian keluar halaman mereguk keindahan malam. Ia mendengar desah gelombang telaga Tai O, lalu berjalan mendaki bukit dan berdiri dekat batu telaga yang kena pantulan sinar bulan. Selagi ia tertawan keindahan telaga itu, tiba-tiba ia mendengar suara seorang gadis bersenamdung, segera Sin Ho mendekati. Tak kalah berada di depannya sekira lima langkah, berkatalah gadis itu, apakah si Yawya bercita-cita hendak menghancurkan angkara murka? Tak taulah aku, sahut Sin Ho. Tapi ku kira, bila laki-laki itu sudah menjatuhkan pilihannya, tidak akan mengundurkan diri, kata pepatah, lebih baik hidup satu hari menjadi harimau daripada satu tahun menjadi kambing sembelih, gadis itu tertawa dingin, lalu ia berkata lagi, si Yawya datang kemari hendak mencari harta, bukan janganlah bermimpi yang bukan-bukan. Dan secara tiba-tiba gadis itu menghunus pedang pendek yang bersinar hijau, kemudian menikam Sin Ho dengan gerakan cepat luar biasa sudah barang. Tentu Sin Ho kaget bukan main, ia mengelap cepat pula, menegas, hei, kenapa gadis itu tidak menyahut ia menikam, kali ini sangat gesit. Karena bersungguh-sungguh, tak berani Sin Ho Semirono segera ia mengimbangi dengan gesit pula, hanya saja ia tidak melakukan perlawanan setiap kali ditikam, ia melompat mundur. Karena itu ia terdesak sampai berada di tengah kubu batu. Tahan. Berilah aku kesempatan bicara. Dengarkan dulu, belum lagi ia menyelesaikan perkataannya, munculah beberapa orang dari balik batu, di antara mereka nampak orang tua pemilik rumah ia bersenjata tiat kau, gaitan besi. Tatkala lompat ke atas batu, dengan ganasya menyerang Sin Ho. Lociampu esru Sin Ho, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa sikapmu mendadak berubah hektometer dengus orang tua itu? Apakah kau tidak merasa sendiri? Mulanya ku sangka kau tamu terhormat. Tak taunya kau seorang penjahat yang gila harta karena dirinya telah terkepung oleh setian banyaknya lawan, maka terpaksa ia mengadakan perlawanan. Dengan sekali hunus, pedang Ginco Akiah berkelebat, dan dua senjata lawan terkutung dengan mudah. Sudah barang tentu para pengepungnya terperanjat, sehingga mundur tergesa-gesa syukur, Sin Ho tidak mengejar, serunya, tahan apa yang harus ditahan orang tua itu berteriak. Walaupun kau memiliki pedang mustika, tetapi kami sudah mengurungmu. Percayalah, tidak akan dapat kau berbuat banyak, Sin Ho biasa bergaul dengan orang-orang tua yang aneh tabiatnya seperti gurunya sendiri, dan Bok Siang Tojin, selamanya ia menghormati dengan hati tulus. Juga kali ini, meskipun diserang bertubi-tubi, tak mau ia membalas atau mendesaknya. Arah sasarannya kepada orang lain. Akan tetapi gerakan mereka gesit dan aneh luar biasa. Kalau diserang ia mundur. Dan yang lain menggantikan. Tegasnya, mereka menyerang dan mundur dengan bergantian. Mereka pun tidak sudi membiarkan senjatanya kena bentur pedang mustika Sin Ho yang tajam luar biasa, karena itu, lambat laun Sin Ho mendongkol juga. Sekarang ia memperhatikan kesepuluh lawannya, kecuali orang tua dan gadis itu, kepandaian kedelapan orang lainnya tidaklah seberapa. Hanya karena mereka maju mundur dengan bergantian, tidak pernah seorang pun kena dilukai. Coba, kuarahkan seorang saja ingin ku tahu, bagaimana kira mereka mempertahankan diri, pikir Sin Ho. Memperoleh pikiran itu, Sin Ho segera mendesak seorang lawan yang segera berlari-larian sekeliling batu, lalu lenyap, sebagai gantinya, gadis anaknya pemilik rumah menyerang dengan pedang pendeknya, selagi Sin Ho menghadapi gadis itu dengan ragu-ragu, ia diserang dari belakang dan samping cepat ia mendesak dan menyerang gadis itu dengan gesit. Mereka semua menghilang di balik batu, sebagai gantinya adalah orang tua pemilik rumah. Sin Ho segera memperhatikan dan mencari keyakinan mengenai Kero bertempur para pengepungnya setelah yakin benar, segera ia bersiul nyaring, pedangnya berkelebat ke berbagai penjuru, sekali bergerak, sasarannya tiga tempat, dan mereka lantas saja menjadi gempar dan terkejut. Sebenarnya, bila mau Sin Ho dapat merobohkan mereka dengan mudah. Akan tetapi ia tak sampai hati melukai mereka. Tujuannya kini hanya hendak menerobos keluar dari kepungan, ujung pedangnya bergerak tiada hentinya. Dan ia menyerang tiga sasaran sekaligus malahan pada suatu kali, ia menyerang tujuh sasaran dengan berantai seketika itu juga, garis pertahanan mereka kacau balau. Sin Ho sengaja mengarah kepada gadis itu, dengan gesit ia memburu, setiap kali memunahkan serangan yang lain, sebentar saja gadis itu terdesak sampai di pintu luar. Ia memekik ketakutan dan mendengar pekiknya, Sin Ho, menghentikan serangannya itulah suatu kesalahan besar bagi Sin Ho, hal itu diketahuinya benar. Sebab ia takut melukai gadis itu, justru pada saat itu bumi yang diinjaknya amblas. Gadis itu membarungi dengan pekikan tinggi. Sin Ho kaget, ia kaget karena tubuhnya tercebur ke dalam lubang. Ia pun tertegun sejenak mendengar pekikan gadis itu untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Pada detik itu, ia membagi perhatian. Kepada bumi yang diinjak dan gadis itu, tahu-tahu tubuhnya telah terbanting masuk ke dalam lubang. Sekarang barulah ia teringat untuk menolong dirinya sendiri. Tetapi telah terlambat, walaupun mempunyai kepandayan tinggi, tetapi karena gerakannya terhenti, membuat dirinya kehilangan pegangan, tak keburu lagi, ia menolong dirinya sendiri. Satu-satunya perbuatan yang dapat dilakukannya, hanyalah mencoba menghambat lajunya, ia kemudian berjungkir balik, tak kala kedua kakinya merabah dasar tanah, ternyata lembab seperti berlumpur. Tahulah ia kini, bahwa dirinya jatuh ke dalam sumur yang sangat dalam, sumur itu gelap-gelita sehingga penglihatannya tak dapat melihat kedua tangannya, teringatlah dia bahwa di dalam sakunya tersimpan sebuah batu letikan. Maka ia menyalakannya. Dan dengan bantuan letikan batu api itu, dapatlah ia melihat sekelilingnya. Ia merobek lengan bajunya dan membakarnya. Api lantas menyala. Tapi baunya sangat tajam serta nyaris menyesakan nafas. Selintasan, ia melihat betapa dalam dasar sumur yang diinjaknya. Tiada harapan untuk dapat merayap ke atas. Dasar tanahnya pun tidak rata. Untunglah, di depan matanya terlihat sebuah lubang. Karena mempunyai penerangan istimewa, ia lantas memasuki terusan itu. Ternyata sebuah terowongan mirip lorong di bawah tanah selangkah demi selangkah ia maju, akhirnya tibalah dia kepada dinding batu buntu. Sinhou menghela nafas panjang, tak disangkanya, bahwa disinilah ajalnya sampai semua orang memang harus mati, tetapi ia akan mati kecewa karena tersekap di dalam lubang sumur di atas gunung dutong. Penutup. Tetapi Tio Sinhou bukan seorang pemuda yang mudah putus asa, sejak kanak-kanak ia pernah mengalami penderitaan hebat melebih manusia lainnya. Begitu ia berputus asa, bangkitlah rasa marahnya, hal itu terjadi, karena ia merasa dipermainkan nasib. Menurut nasihat orang-orang tua, ia wajib berhati mulia, sekarang ia korban dari kemuliaan hatinya sendiri. Andai kata tadi ia tidak mengenal rasa ibah terhadap gadis itu, tidakkan mungkin ia sampai terperosok ke dalam sumur. Tiba-tiba ia menghantam dinding yang menghalang di depannya. Kena hantamannya, dinding itu tergetar dan nampak bergerak-gerak. Melihat hal itu seperti harapan timbul di dalam hatinya. Apakah ini dinding buatan serunya di dalam hati? Oleh harapan itu segera ia bekerja, sekarang ia tidak menggunakan tinjunya. Akan tetapi pedang ginco akiam yang tajam luar biasa Ia membongkar dan mengorek-ngorek, dinding itu gempur sedikit demi sedikit dan meluruk ke bawah. Sekarang ia yakin, dinding sumur itu benar-benar dinding buatan. Tambalan dan lapisannya selalu bergerak-gerak. Maka harapannya kian menjadi besar, segera ia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya lalu dilepaskan dengan dibarengi teriakan nyaring. Inilah yang pertama kalinya, ia menggunakan seluruh himpunan tenaga saktinya, yang meledak bagaikan dinamit. Dinding sumur itu ambruk dan ternyata berlubang mirip terowongan. Tanpa sangsi lagi Sinhou masuk sebentar saja sampai lah ia di dalam ruang lain, hatinya tergetar dan heran tak kala kedua matanya menjadi silau. Ia memejamkan matanya sejenak. Kemudian menyenakan dengan perlahan-lahan beberapa saat lamanya ia membuat penelitian diperhatikan apa yang membuat matanya menjadi silau, setelah memperoleh penglihatan tegas, ia gembira bukan kepalang. Di sana terdapat sebuah terowongan, dan cahaya itu datang dari terowongan tersebut. Bergegas ia memasuki terowongan itu yang tidak begitu panjang bila dibandingkan dengan terowongan yang telah dilaluinya, tapi kembali lagi ia tiba pada dinding pembatas. Sia memperhatikan sebentar samar-samar ia melihat bentuk dinding itu seperti pintu. Pintu itu terbuat dari batu pualam yang termasuh. Lihat, tajam senjata biasanya tak dapat merusaknya, biasanya batu pualam berwarna hijau, tapi pintu itu berwarna putih. Dengan demikian, termasuk batu pualam yang jarang terdapat di dunia, melihat bentuknya sangat luar biasa, maka harganya tidak ternilai. Sinhao menyimpan pedang gincoa koam, hati-hati ia merabah pintu pualam itu, halus dan licinnya merabah sampai akhirnya ditemukan lubang kunci. Melihat lubang kunci itu, harapannya menjadi besar. Teringatlah dia kepada kunci emas. Dengan berdoa ia mengeluarkan kunci emas dari dalam sakunya. Hati-hati ia memasukannya. Ternyata tepat sekali. Dan dengan bersorak gembira di dalam hati, ia memutar. Klik. Pintu didorongnya terbuka, dan begitu terbuka kedua matanya benar-benar silau, meskipun belum dapat melihat dengan tegas, namun hatinya sudah dapat menebak. Itulah harta karun, harta warisan yang ditemukan gincoa loh kun. Segera ia masuk dan menutup pintunya kembali. Kemudian, ia menyimpan kuncinya hati-hati di dalam sakunya. Sekarang ia membuka matanya lebar-lebar, akaha, benar. Di depannya terlihat timbunan permata dan emas tak ubah sebagai bukit. Meskipun ruang itu sebenarnya gelap-gelita, tetapi bersinar terang-benderang oleh pantulan cahayanya. Seketika itu juga, ia tertegun. Tio Sin Ho menghampiri dan mengaduknya. Tiba-tiba tangannya menyentuh suatu benda panjang, tak kala ditarik, ternyata sebatang golok yang tajam luar biasa, samar-samar ia melihat ukiran huruf yang berbunyi, San Luis II, San Luis II sama dengan pedang halilintar. Membaca bunyi huruf-huruf itu ia menjadi terkejut, namun kemudian tersenyum, pengukir huruf ini terlalu rendah menilai budi manusia. Benarkah kehidupan manusia ini berada dalam pengaruh harta benda semata? Tetapi tak kala memutar-mutar halunya, penutupnya terlepas. Golok itu ternyata berlubang seperti serubung, ia melongoknya dan menemukan segelung kulit kambing. Segera ia membebernya. Ternyata sebuah peta. Peta itu melukiskan tempat-tempat dan gunung-gunung dengan jelas. Terdapat pula sungai-sungai dan letak tanah. Dan di bawahnya terdapat petunjuk-petunjuknya, bagaimana Kero mempertahankan dan menyerang. Teringatlah Sin Ho, bahwa itulah peta peninggalan pahlawan Gak Khoi. Tiba-tiba ia heran sendiri, apa sebab benda itu berada di antara tumpukan harta terpendam yang ditemukan oleh Gin Cho Along Kun? Tak kala pandang matanya sampai di sudut peta, terukirlah huruf-huruf nama pahlawan bangsa itu ia jadi bingung sendiri. Tiba-tiba teringatlah dia kepada ayah bundanya, bukankah keluarganya hancur akibat perebutan golok itu. Tak terasa ia mengucurkan air mata. Entah sudah berapa jiwa korban untuk memperoleh golok ini, dan peta itu, apakah kegunaannya ketika Sin Ho mengalihkan pandang, maka tiba-tiba ia menjadi terkejut, ternyata pintu yang tadi ditutupnya kini terkancing rapat ia mendekati dan merabah-rabah, memasukkan kunci emasnya. Ternyata lubang kunci tidak cocok, sekarang tahulah dia, bahwa pintu itu mempunyai dua lubang kunci. Kunci dari luar dan kunci dari dalam, itulah suatu hal yang tak pernah terlintas dalam pikirannya. Aduh, celaka ia mengeluh, kali ini ia mengeluh hebat, sebab pintu itu tak dapat digempurnya seperti pintu batu tadi. Di dalam ruang memang tersedia permata, emas dan perat. Tetapi tiada sebutir beras dan seteguk air. Apakah gunanya harta benda itu semua? Kini ia merasa terancam bahaya kelaparan dan dahaga. Bila perut kosong dan tenggorokan kering, akan merupakan suatu siksa yang hebat luar biasa. Dalam kesedihan dan kepiluannya, ia jadi berputus asa. Katanya, akaha, ternyata aku ditakdirkan mati di Gunung Butong. Di Gunung Butong ini ayahku terdidik, di Gunung Butong ini pula ayah bunda dan si kelain saudaraku mati dengan hati penasaran. Di Gunung Butong ini, aku menderita luka parah. Sekarang, aku pun bakal mati di Gunung Butong juga, mati di tengah harta benda dan sebatang golok pembawa bencana menghadapi ancaman maut, secara naluri Ahsin Ho lantas berteriak-teriak, harapannya, semoga suaranya terdengar dari luar goa, 10-15 kali ia berteriak, sehingga telinganya terasa tuli akibat pantulan suaranya sendiri. Namun hasilnya sia-sia. Akhirnya ia duduk bersimpuh di depan pintu pualan itu. Katanya kepada dirinya sendiri, kata orang, seseorang dapat bertahan seminggu dengan perut kosong tetapi aku sudah berlatih semedi. Barangkali masih dapat bertahan sampai 10 hari, selama 10 hari itu, biarlah aku berusaha mencari jalan keluar. Siapa? Tahu tentu saja perkataannya itu lebih condong kepada kata-kata hiburan untuk diri sendiri, walaupun demikian, hatinya agak tenteram, ia lantas bangkit dan berjalan perlahan-lahan menghampiri timbunan harta. Pada saat itu berbagai kenangan berkelebat di benaknya. Kepada kakek guru dan paman gurunya yang sayang kepadanya, dan kepada lain sebagainya. Dan yang terakhir Giyokcu. Akaha, Giyokcu. Tiada harapan kita akan dapat bertemu kembali, keluhnya. Boleh dikatakan belum lama berselang ia berkenalan dengan Giyokcu. Dalam kebanyakan hal, ia selalu berselisih pendapat, dia berhati keras dan dengis, akan tetapi kadang-kadang menjadi lemah lembut. Teringat akan nasibnya yang sama dengan dirinya, ia jadi tertarik. Malah merasa diri senasib sepenanggungan. Sekarang dia bakal hidup sebatang kerebenar. Tiada ayah bunda, dan tiada saudara. Mungkin sekali ia akan berusaha mencarimu, tetapi di manakah ia akan mencari diriku? Pikirnya lagi justru ia berpikir demikian, teringatlah dia kepada gadis putri pemilik rumah. Sifat gadis itu lain lagi. Dia seorang yang lemah lembut, akan tetapi berani bertanggung jawab pikirnya lagi di dalam hati, bila kedua sifat itu bergabung menjadi satu, aku akan mempunyai seorang gadis yang sempurna wataknya, apalagi bila ditambah dengan sifat-sifat Cielan. Barangkali di dunia ini tiada bandingnya. Terkurung di dalam goa itu, perasaan Sin Hou tergoncang sehingga bersifat liar ia jadi mengada-ada, sadar akan hal itu, ia mencoba mengatasi. Digerayanginya golok halilintar yang berada di tangannya. Tiba-tiba ia menyentuh sebongkah lembaran kulit lagi. Kali ini sudah terselam rapi, sehingga berbentuk sebuah kitab. Hei, kitab apakah ini ia tertarik? Ia hendak membalik-balik lembarannya. Tiba-tiba ia tertarik kepada setumpuk kertas minyak setelah dibaca ternyata meriwayatkan perjalanan dan perjuangan pahlawan Gak Khoi. Tentu saja, ia tak merasa berkepentingan sebab isinya hanya urusan peperangan. Kemudian ia menekuni kitab itu judulnya, Rahasia Ilmu Ki Win Chin Teng, ia membalik-balik lembarannya yang pertama. Kemudian membacanya, beginilah bunyi tulisan itu, hidup ini bergerak. Rasa itu tenteram. Angan-angan itu kebijaksanaan, budi seumpama aliran, dan pekerti merupakan saluran, apakah artinya ini ia berpikir, ia seolah-olah pernah menyentuh pengertian demikian. Maka ia membaca terus. Lambat laun ia tertarik setelah selesai, ia menarik nafas dalam. Berkata kepada diri sendiri, akaha, barulah kini aku mengenal diriku sendiri, dibandingkan dengan penulis kitab ini, diriku tak lebih daripada cahaya kunang-kunang, tertarik oleh tulisan itu, ia mengulangi membaca lagi sedikit, demi sedikit ia mencoba mendalami dan memahami. Ternyata isinya melingkupi seluruh ilmu jasmani dan ilmu sakti, keruan saja ia girang bukan kepalang serunya di dalam hati, bila aku memahami isi kitab ini, maka aku akan mengerti dan mengetahui seluruh inti ilmu-ilmu sakti dari berbagai aliran di dunia ini. Sekarang, samar-samar ia mulai mengerti apa sebab tokoh-tokoh sakti memperebutkan golok halilintar itu ternyata isinya luar biasa dasyat dan luas semua sarwa sakti yang terdapat di dunia ini terhirup dan tercakup di dalamnya. Tetapi tiba-tiba teringatlah dia, bahwa dirinya kini terkurung. Di dalam sebuah goa yang dindingnya tak dapat tertembus oleh senjata tajam apapun juga, semangatnya jadi runtuh. Namun Sien Hou seperti sudah terlatih semasa kanak-kanak ia senantiasa terancam bahaya maut. Di dalam rasa putus harapan, masih bisa ia tertawa, maka kali ini pun begitu juga walaupun tiada gambaran dan pegangan bagaimana caranya dapat keluar dari kurungan goa, perasaannya menyuruhnya agar membaca dan menekuni kitab tersebut. Katanya kepada dirinya sendiri, dahulu aku hidup dengan tak setahuku. Mengapa sekarang aku harus memikirkan keromatiku ibarat pelita yang hendak padam karena kehabisan minyak, tiba-tiba ia memperoleh percikan minyak, seketika itu juga, dia jadi acuh-ta'acuh terhadap dirinya sendiri seperti dahulu semasa kanak-kanak ia lantas membaca dan membaca. Mula-mula rasa lapar dan dahaga mengganggu dirinya. Lambat laun perasaan itu menipis dan menipis, tahu-tahu ia tertidur nyenyak sekali. Tak kala terbangun, tak taulah ia sudah berapa jam tertidur demikian. Bukit permata yang di depannya tetap menyala terang-benderang seperti tadi. Sekarang aku akan mencoba berlatih mengikuti petunjuk-petunjuk kitab ini, katanya kepada diri sendiri. Ia lantas membaca bagian pekerti yang mengutamakan tenaga himpunan setelah menarik napas panjang, ia mendekati dinding goa, kemudian tenaga himpunan itu dilepaskan. Di luar dugaan, dinding batu itu rontok beberapa bongkah. Menyaksikan hal itu, ia jadi gembira. Tenaga bertambah. Tapi aku masih merasakan suatu kekurangan. Apakah aku harus bergerak dengan hati tenteram pikirnya? Memperoleh pikiran demikian, segera ia melakukan, dipusatkan seluruh tenaganya. Kemudian dilepaskan dengan hati tenang, dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Dinding yang terbuat dari batu pualam itu rompal sebagian. Puas hati pemuda itu, ia yakin bila rahasia pengendapan itu sudah dapat dikuasai, pasti akan dapat merobohkan batu pualam itu, akan tetapi hebatnya adalah soal rasa dahaga. Dengan mengeluarkan tenaga dalamnya, keringatnya terhisap keluar ia jadi merasa dahaga sehingga tenggorokannya terasa kering, menahan rasa lapar, rasanya ia masih sanggup untuk 1-2 hari lagi. Tetapi menahan rasa dahaga kesulitannya setian kali lipat. Memang, menurut pengalaman, seseorang dapat menahan lapar sampai seminggu lamanya. Kemudian baru mati, sebaliknya orang tak dapat menahan rasa dahaga lebih dari 3 hari. Ia akan mati dengan tiba-tiba, sekarang ia mencoba menahan rasa lapar dan dahaga hebatnya tak terkatakan. Untuk sekedar melupakan, ia kembali menekuni kitabnya, kemudian tertidur dengan tak setahunya, tak kalah terbangun, kembali ia menghafal, dan pada saat itu ia dapat membaca bunyi kitab itu di luar kepala, pikirnya di dalam hati, ilmu sakti warisan Gincho Alam pun sudah hebat luar biasa. Tetapi bila dibandingkan dengan isi kitab ini, rasanya hanya sebesar biji asam, sayang, walaupun hebat luar biasa, tak dapat aku memperlihatkannya kepada para ahli. Selagi berpikir demikian, tiba-tiba tolinganya yang kini menjadi tajam luar biasa menangkap bunyi terlalu perlahan bunyi itu, setelah diperhatikan, rasanya seperti seseorang sedang menggali tanah di luar dinding. Siapa di luar ia berseru gembira ia yakin, orang itu pasti mendengar suaranya, mengingat dirinya pun dapat menangkap suara dari luar, hal itu berkat dinding pualam yang telah rompal sebagian. Tetapi ia lupa, bahwa pendengaran orang itu kini berbeda dengan pendengarannya, meskipun telinga seorang pendekar. Siapa di luar ia mengulang seruannya. Tetap saja tiada jawaban sekarang ia yakin benar, bahwa orang itu sedang membongkar dinding bagian luar, dengan bernapsu ia mengerahkan tenaganya dan menggempur pintu, kali ini pintu batu pualam sama sekali tak bergeming, bahkan tangannya menjadi sakit dan nyeri. Akaha, ya, ia menyadari kesalahannya, Aku terlalu bernapsu sehingga hanya bersumber pada kekuatan jasmaniah, sebaliknya kalau aku berlaku tenang, sumbernya berada pada hidup yang tak terbatas. Ya hendak mengulangi, akan tetapi takut kehilangan tenaga terlalu banyak, maka ia mencoba berseru untuk yang ketiga kalinya. Tetapi tetap saja hening tak terjawab. Sampai di sini selesai sudah kisah Tio Sin Ho dalam judul Golok Halilintar. Bagi para pembaca yang ingin mengetahui kisah selanjutnya pemuda yang perkasa itu, nantikanlah cerita berikutnya. Tamat.